selamat menikmati 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 mengalami sesuai dulu atau kayak gila dulu ya enggak mesti gitu loh yang namanya musik bisa dinikmatin sama semua kalangan dan mungkin kalau konotasinya musik metal ini mungkin keras ya yang jarang didengarkan sama cewek-cewek gitu ya ya emang kenapa kalau cewek daurin metal gitu kenal white ya sih kenal white kita ngobrol sama Andrew sama temen gue tuh kalau soal tato kalau lihat-lihat sama gue nih lu suka ngejebak gue nggak 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 apa yang soal tato yang kayak tadi kan metal tuh nggak harus satuan aku pernah ngobrol sama temen gue disini kita juga ngobrol masa satuan tapi nggak metal itu kalau itu lebih nah itu sih kenapa itu siapa sih yang nyiptain-nyiptain mungkin dari stikma masyarakat ya apalagi dari sinetron-sinetron yang ada nih misalkan kalau misalkan karakternya anak metal dia harus pakai makeup yang putih itu yang gotik tuh lojunya hitam-hitam pakai jagat kulit terus dia begini-gini lebih anjir iya gila bikin kita-kita juga ya ini mungkin kamu kotak-kotakan Ayo itu sebenarnya kita-kita juga di jendrei ini tuh laki-laki dengerin Bernadia apa namanya uh alai alai cengen-cengen ya iya eh eh laku kuh menyemeni dulu tau nggak sih denger-dengerin lagu Jawa tuh kayak iywapan sih Najis kiri sekarang gimana musik koploh kan sekarang iya iya malah dinikmatin seluruh Jenre malah dimana di apa unpalangkarnya ya apa di manjar ya kenapa koploh kan genre-nya banyak, malah kan armen, orang Kalimantan, pasti bahasa Jawa iya, wih bener kata balil, balil Jawa adalah kunci kalau cewek-cewek itu kan, ah gue mau nabung, mau beli laptop, gue mau nabung, beli ini gue tuh setiap nabung itu buat, kalau ada konser dadakan, biasanya kan suka gitu iya bener-bener tahun ini isi ini main, nah duit tabungan gue tuh buat beli tiket konser pasti selalu kayak gitu, jadi kayak gue selalu mempersiapkan tabungan gue jadi ketika ada war yang dadakan, gue udah ada duitnya gitu berarti kalau cewek memang mempersiapkan gitu ya Pak ya kalau gue ya kita mah kayak mendadak ya kalau mereka menabung-menabung kalau kita gade kita kan nunggu ini aja Pak Friyan Friyan Tiken kayak nanti nih kayak nanti nih tanggal 30 ya yang disebut merek tuh iya, yang disebut merek iya, yang sponsor ya tapi dia nonton juga Pak oh nonton dia nonton gue mau nonton karena, ada ini ya Pak, Sleeping with Cyrus ah iya tau lu, Sleeping with Cyrus gue tau ya Depa Pepe ada kan kelin kalau gue nunggu ini Un Killing Meenset yang dia kan bawa tomen Reunion Reunion kan udah sering Reunion itu Killing Meen udah sering Reunion kan? iya tapi gue belum pernah nonton posisinya beda Un sekarang itu Killing Meenset tuh ada Reunion ada Reunion Killing Me Reunion sama Kims sama Kims oh iya jadi mereka mecah gitu loh tapi musiknya sama lagunya juga sama Reunion apa? SMA? enggak gue Reunion ini waktu itu apa? SD SD jauh ya gue gak pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge lu kan bawa merah enggak gue gak tau kenapa bukan yang malu ya gue tuh temen SD, SMP kalau SMA masih ada beberapa cuman kayak gue gak pengen mendekatkan diri sama mereka-mereka aja iya sih kayak udah masing-masing aja gak sih? iya kayak udah habit aja biasa kan ada tuh yang senang eh ampun nih temen SMP gue yang masih berteman gue yaudah gitu kalau gak sih faktor alesannya kenapa udah mau terlalu ikut campur Mas Reunion lebih ke ini sih tempat flexing nah itu lu udah punya apa? lu udah punya apa? gitu sih eh ada channel-an dong nah itu kan sering kan terjadi dateng pake lanyard kantor ah lanyard kantor itu padahal tuh lanyard bikin di pramukaan juga lanyard sopian kan bisa beli terus apalagi kan biasa-biasa kalau kita reuni itu apalagi kalau udah fase lulus sekolah sama sama kuliah apa ya? gue susah sih pak kalau gue soalnya gak pernah reunian sama gue juga kan sekolah kan gue di London loh oh jauh ya dari lu London? apa? ini? thank you dari bingkai aja gimana kan kalau bahasa Inggrisnya kamu dari mana kuliahnya? karena lu kan lebih pinter bahasa ini kamu dari London? kamu dari London? ya aku dari London aku menyertai aku ada disitu selama yang selama di dunia jadi 17 tahun tau cool ya nah ini di portasi dingin ini itih Bungi little 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 kalau mau jadi orang india yang bisa bahasa inggris lu ganti aja lu pede Lidlige berarti kalau ngomong stupid stupid krisna menurut lu nih kenapa orang-orang yang dengerin kangen band wali di ungu Noah gitu-gitulah itu dibilangnya alai dapet stempel dapet cap alai enggak enggak sih cuman kalau mungkin karena liriknya tuh yang apa ya dia terlalu melayu menye-menye menye-menye terlalu ngebawa perasaan gitu loh kalau kita breakdown lagi nih lagu-lagu bahasa Inggris juga kan sebenarnya kalau di-translate ke Indo juga alai ya iya bener juga cuman keren aja gitu bahasa Inggris cuman keren aja gara-gara bahasa makanya gue kadang kayak bertanya-tanya lu dengerin kangen band alai kenapa karena lagunya karena band-nya atau karena Andika kangen band-nya gitu oh iya sih itu juga jauh tanyaan sih gara-gara dia dulu polem kan iya poni lempar poni-poni gitu ngasih kayak Imo-Imo kids sesuai sesuai sama zamannya enggak sih ya bener-bener gitu pernah banget ke part asli dan waktu itu kita merasa kita keren kan bener-bener lu juga kayaknya iya gitu tapi kalau band-band lama tuh menurutku lirik-liriknya tuh lebih easy listening gitu loh lebih easy listening gampang diafas kalau yang sekarang kan lebih kayak gimana kayaknya kan zaman sekarang banyak kosa kata yang baru gitu loh beresnya ya sekarang aja lu tahu nggak apa seleng apa seleng Alpak bahasa gen Alpa Oh iya yang sekarang ya Mamiwi kayak gitu lu bayang nggak lu nanti anak-anak lu tuh ngobrol kayak gitu kita yang ngerti yang itu bahasa apaan lu bayangin nanti di jamannya dia bikin lagu pake kata-kata itu Oh skidibibi-wiki ga mungkin ya kan iya 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 cute sih tapi dari genre-genre itu apa ya akhirnya di tahun yang modern sekarang apa sih acara yang semua genre disatuin Pes Makor apa? synchronize ya? dua-duanya kyknya dua-duanya dua-duanya oke akhirnya adalah salah satu penyelenggara event mungkin dia mau vintage lagi ya mau terlalu baik lagi ya akhirnya disatuin semua yang kangen band oh itu ini gak sih 90s festival eh bukan 90s itu play festival ya yang di bandung itu loh no playing festival yang dulu sampe ada pinkan mambut seru banget seru cuman menurut gue ya dia bikin itu kayak yaudah sekali pecah aja ketika dia bikin lagi takutnya malah kalau seringan malah orang jadi ah udah sering walaupun gue suka jadinya metal gue suka metal itu awal eh gak metal dulu gue ya gue gak metal dulu awal band yang gue suka itu ada 6D Sikit awal kelas 1 SMA karena kakak tingkat gue kan mau alumnian gitu kan jadi aku perform bawa lagu all the time akhirnya nyari tau metal nah setelah metal metal nah mungkin temen-temen juga apa ya lu pada walaupun kita suka metal ada genre lagu juga yang kita sukai iya gue suka kalau genre lagu itu ke SCTBC Jazz Rastafara iya rasa para iya rasa para human kalau lu apa? kalau gue masuknya mungkin ke K-pop sedikit ya k-pop? k-pop itu Korea berarti? iya siapa? Black Bang Bang? iya rata-rata Black Pink pasti iya maaf mús G-Dragon iya gitalah K-pop K-pop itu apa namanya fantasy? ami ya oh itu igning BTS B-INS B-INS gue lebih nggak paham tuh iya kipop lebih nggak ngerti lu suka filmnya kan? nggak terlalu nggak semuanya kalau yang lagi emang lagi rame banget gue nggak semua nonton tapi keren gue akuin film korea itu kalau bikin film itu pasti keren karena gue bawa emosional banget ya gue nggak sukanya kalau yang kayak film-film ya film-film dramanya itu biasanya gue kalau nonton sering gue cepetin karena dia zoom in zoom out nya lama banget anjir jeng jeng itu kan lama banget ya habiskan waktu banget gue cepetin tuh lu belum nonton India berarti kalau India itu gue sebelnya buset nggak bisa kena pohon nggak bisa kena pohon anjir joget pasti India tuh kalau kena pohon pasti joget nanya lu keliatin deh film-film India pasti kalau ngeliat pohon tuh dijogetin pohonnya setelarnya ya gitu kan kalau di India kan liat pohon dikit langsung langsung apa tapi selain metal lu ada lagi nggak sih yang nggak terlalu metal activity mungkin gue ngikut siapa temen gue ya kayak misalkan temen gue dengerinnya kayak lagu-lagu Indo tapi udah gue dengerin ya harus dimasuk-masukin karena gue nggak bisa sih kalau gue nggak masuk kalau gue tuh biasanya kalau suka sama satu artis misal dari temen gue nih eh lo dengerin lagu ini deh gue dengerin nih satu minimal 4 lagu gue suka sama artisnya kalau 4 lagu-4 lagunya enak itu itu juga yang bakal yang bakal jadi patokan gue gue akan nonton konsernya apa nggak kalau kayak gue taunya cuma satu lagu gue nggak mau karena kayak sayang anjir kalau lu nonton konsernya tapi kalau tiga-tiga gratis kan oh no yang penting yang penting gratis dulu terkenal biarpun cuma tau satu lagu tapi kalau tiga-tiga gratis kan ngomong story ngomong story ya ngomong story makanya gue tuh kalau di story gue yang di highlight pun juga ya emang yang band-band yang gue tau semua lagunya gue tau gitu ya TTA ya tau-tau aja tapi kan sekarang lagi ramein ini band Juicy Lucy lu dengerin juga gak? Juicy Lucy dikit sih dikit ya iya kalau kan celu gue sekarang kan wah Juicy Lucy banget tuh gue aja gue aja banyak gak tau loh lagunya dia iya yang kemarin kita nonton tuh oh yang di banknya iya banyak-banyak banget yang gue gak tau lagunya kayak beberapa doang cuman kok anak-anak jaman sekarang tuh kayak semua lagunya tau anjir ah itu mah kata gue pemu-pemu aja ngomong lu kan kok putuh komunikasi kita lagi asik omong buat pake bahasa isyarat lah minimal lah apa tanya bahasa isyarat minus isyarat Syaraswati isyarat isyarat Syaraswati terima kasih Kenapa setiap si Wan perform, dia harus gua buka baju tuh, enggak gua buka baju Cewe-cewe pada kayak, waaah, waaah Kayak, apa sih gitu, biasa aja kali gitu Mungkin ga rapes sama Idol ga sih Iya kali ya Aura, Aura Tapi lu percaya ga, gua pernah ketemu Ariel Biasa, maksudnya kayak papasan biasa, biasa aja Tapi ketika dia dipanggung tuh auranya beda Gua pernah nongkrong sama Duta, Eros Duta, Eros, Mereka kan sering nongkrong ada roti bakar di situ Biasa aja, tapi emang pas di atas panggung itu auranya beda Aura-aura spotlight gitu ya Jadi kalo kita kayak, oh ya mas Eros, ya biasa aja Kayak biasa ketemu orang biasa gimana sih Cuman pas kemarin gua, kebetulan terpaksa nonton juga Salon Seven Makanya orang tuh kayak Salon Seven sampe kayak gitunya Gua ga terlalu sih, cuman emang pas ternyata gua liat panggungnya tuh Apa ya kayak, wah emang mahal sih ini gitu Tapi ga tau alesannya apa, karena menurut gua kalo lu ngeliatnya biasa kayak Ya udah dia ngebawain lagu-lagunya biasa Cuman secara dia dipanggung kayak Anjir pantas mahal nih dia Gitu Di apa namanya, With The Fresh 1975 Dulu sebelum dia Sekarang kan udah ga boleh kan, dia kan di Asia Apa? Kan yang gara-gara cuman di Malaysia Oh, antara pergege-an ya Ya, di band lah intinya dia di Indonesia juga udah ga boleh main tuh Pertama kali aku nonton dia Emang sih pas kayak yang buka baju tuh Iya Anjir Kalo kemaren, gimana Cah ceritanya masa lalu bisa jadi iklan sansil, Cah? Jadi apa? Iklan sampo Oh, sampo sansil Oh, itu Wah, lu iklan sampo? Sansil hijab kan ngasih kan? Engga, gua ga buka hijab Sansil hijab Yang telan hijabnya Iya Itu sampoannya Engga, gua ga sampoan anjir Oh, engga Kayak cuman yaudah Itu gara-gara Disuruh ikut ini Disuruh ikut casting Oh, udah casting Iya, jadi temen gua ada anaknya jenis Castingnya ngapain? Castingnya yaudah Fotoshoot Kayak yaudah kayak foto-foto gaya-gaya gitu Terus kayak yaudah ikutin Mereka ada dialog apa Yaudah kita ikutin Kayak gitu Kayak acting aja Dulu, apa dulu ini? Mana ada gua anjir Model Model Oh, beda ya? Foto Model, gua mah boleh Boleh Kalo dulu gua figuran Kalo lu tau film ini kak rasanya Wih Nah ini Figuran ini Figuran-figuran Apa namanya? Dialog Figuran-figuran Gak lah tapi gua Gua tuh figuran dari SMP Gua semenjak tau Kerasnya dunia begitu dan Kerasnya kota ya? Wah parah sih dunia Gak buah Entertainment Makanya kenapa gua Kuliah mengambil broadcast Gua pikir kan Tapi ternyata pas gua kuliah Kayak Wah gua pede lagi depan kamera Jadi gua pengen di belakang aja gitu Biasanya kan kalo udah sekali gitu tuh Biasanya ada talon-talon lain Belong sih Belong sih Yang itu? Belong lagi Eh bangkok? Eh bangkok? Thailand sih Thailand itu bangkok Bangkok itu adalah Thailand Kalo untuk makan bangkok Biasanya tuh ada juga SOW nya yang gini Misalnya lu dikontrak nih sama Sansilk Event cuman kayak di story lu tuh Gak boleh ada brand SMPO lain Oh enggak sih Nah makanya itu kayak gimana? Gak Kalo gua kan masukin kan ke content creator juga ya Jadi Kalo dari Sansilknya itu sendiri Yang penting bukan TVC Yang sesama SMPO Gitu Yang penting jangan sama sama SMPO gitu ya Iya Cuman kalo dari brand itu lagi Sansilk lagi Yaudah boleh Tapi untuk promain Kayak brand brand yang Kalo lu pakai SMPO Gak apa-apa Gak apa-apa Lu promain endorsement gitu gak apa-apa Produk kecantikan juga gak masalah Gak apa-apa Asal jangan SMPO Iya Asal jangan SMPO Sabun boleh Keren sih Sampai sekarang masih kontrakan? Ya masih Tapi lu pakai SMPO nya gak? Mampus lu Pake Eh gua mau dong Masih ini Kalau dia Sansilk hijab juga Emang ada yang cowok Emang kaget Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Tapi gua pernah pakai kok itu sebenarnya Enak wangi Apa seger Dia tuh seger gitu Masaknya enggak enggak gitu Enak pakai SMPO Gua dari dulu Sansilk yang kuning Hmm yang kuning Kalau yang hijab gua nyoba waktu itu Dia emang lebih fresh gitu kan wangi Yang berapa nih Gua ini sih gua kalau SMPO Cocoknya pakai Kepala dan Pundak Kalau gua Head and Shoulder Ya Kepala dan Pundak Biar ini aja Kepala dan Pundak Gak iklan aja Gak iklan semua Gak iklan semua mikir aja Kepala dan Pundak Makanya Krek Melokal gitu loh Pakai bahasa Indonesia Bayangin lu Setiap gua Lagi ngajak temen-temen Kakak gua ngerti Sini suruh main tebak-tebakan Bayangin lu Tebak-tebak kan Soalnya kan dia kan Sansil Kalau gua ngebut nonton soalnya Gak enak kan jadi kepala Gak enak kan jadi kepala Gak enak Gak enak Gitu lah Guk cabut lagi nonton konser ya Lah kotanya gak jadi Gak tadi tuh gara-gara kepanasan Wuuuuh Gak benar gak Tempat konsernya samping rumah lu Bolak-balik begitu Tau Deket Tadi kan di Jaksel ke acara Jakus Nah supir gua udah nunggu di depan Neng Berasaan kita gak punya supir Jangan dibongkar Mas gue iluiain si on Luiaiiin Kan disini kan temanya lo kakak gua Ketua Temanya Kita ini kan lagi ngebrandnya orang kaya Gitu Tapi itu Namanya kretek tapi Tapi piu Ifapa namanya enggak bukan Fitri itu cinta Fitri miska miska bukan miska miska Aca 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 nih sebagai penikmat musik metal Hai menurut lu nih politiknya yang pengen banget dan mungkin ya enggak tahu ya bakal bisa nonton atau enggak metalika gansan rosis udah udah kesini kan gansan rosis roxy cuman ya gue pengen sih itu itu namanya Slaugter to prevent Alex Terrible itu keren banget itu ya bener-bener tanya gue dong kalau unggih ini tunggu-tunggu usia apa unggih gua band yang gua tunggu-tunggu datang ke sini dan enggak akan pernah datang ke sini siapa Panic at the disco karena dia udah bener-bener dan Nurinya lu tahu alasan vokalisnya keluar dari bandnya karena istrinya mau lahiran jadi dia akan menjadi bapak yang baik makanya dikluar dari serius-serius alasan itu alasan brandonuri keluar dari Panic at the disco begitu ada vokalis yang di panggung ngebucin dulu istriku ki paling cantik terima kasih terima kasih terima kasih